ya Allah 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 di sini mau membahas mengenai negara utama Al-Farobi dalam kitab Aroh Al-Mantina Al-Fadillah yang saya ambil dari Indonesian Journal of Islam Teologi dan filosofi oleh Abdullah Said volume 1 nomor 1 2019 biografi Al-Farobi nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad bin Tarkas bin Au Zalak dilahirkan di utar Farob pada tahun 257 Hijriyah atau 870 Masehi meninggal dunia di Damascus pada tahun 339 Hijriyah atau 950 Masehi dalam usia 80 tahun Uwe merupakan wakil terkemuka kedua mata filsafat Masyai Muslim setelah Al-Kindi sebutan Al-Farobi sendiri diambil dari kata tempat di mana dia dilahirkan yaitu yaitu Farob Farob disebut juga dengan utrar dahulu termasuk wilayah Iran akan tetapi sekarang menjadi bagian dari Republik Uzbekistan dalam daerah Turkestan Rusia pada tahun 300 Hijriyah atau 910 Masehi saat usianya mencapai 40 tahun beliau berangkat ke ibu kota Bagdad untuk belajar pelajaran sastra Arab yang diterimanya dari Abu Bakar Saroj disamping itu dipelajarinya pula ilmu falsafah dan ilmu logika dengan seorang sarjana Kristen Abu Bishid Matius bin Yunus yang terkenal sebagai penerjemah buku-buku Aristoteles dan filosof-filosof Yunani lainnya setelah itu belum puas dengan belajarnya kemudian berangkatlah ke Haran untuk meneruskan pengetahuannya kepada filosof Kristen yang bernama Yuhanna bin Jilat hampir 20 tahun bertekun belajar mengajar dan mengarang lalu keluarlah buku-bukunya yang kemudian mengangkat derajat muslimin di lapangan ilmu pengetahuan berikut karya-karya Al-Farobi Tansil Asaadah dalam kunya yaitu mencari kebahagiaan yang kedua Uyun Al-Masail ketiga Aro Ahlu Al-Madinah Al-Fadillah pemikiran-pemikiran penduduk kota utama negeri utama lalu Ihso Al-Ulum statistik ilmu lalu ada Fusus Al-Hikam permata kebijaksanaan masuk ke konsep negara ideal negara ideal di sini akan menentukan corak kebijakan politik sebuah negara dan akan berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakatnya ada pun menurut Weber negara merupakan perwujudan historis sebuah kolektivitas sosial dalam memenuhi tuntutan harkat manusia pada sebuah negara. Nah maka dengan keberadaan suatu negara merupakan sistem pelaksanaan tata aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Ada pun menurut Maskuri Abdullah menyimpulkan bahwa negara secara universal merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia. Ada pun sarjana pemikiran politik Islam selain Al-Farabi yaitu ada Ibnu Al-Muqofa dan Al-Kindi. Ibnu Al-Muqofa juga sebagai sarjana yang membicarakan mengenai soal-soal pemerintahan. Begitu pula Al-Kindi dia sebagai the first philosopher yang mengarang 12 buku mengenai politik. Sedangkan Al-Farabi sendiri di sini dianggap sebagai sarjana muslim pertama yang memiliki konsep kenegaraan yang lengkap dengan konsepsi-konsepsi dan teori politiknya yaitu mengusung konsep Al-Madinah Al-Fadillah dianggap sebagai perintis jalan dalam konsep kenegaraan. Dan dalam tulisannya ini beliau berusaha mengharmonikan antara agama dan filsafat. Dan banyak mencontoh bentuk dan hakikat kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul dan kholifah yang agung di muka bumi ini. Ada pun konsep negara Al-Farabi yang ditinjau dari tiga pokok kajian. Yang pertama beliau mengutarakan mengenai karakteristik negara utama, yang kedua mengenai klasifikasi masyarakat, dan yang ketiga mengenai klasifikasi negara. Untuk yang pertama yaitu karakteristik negara utama. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah mahluk sosial, mahluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Ada pun tujuan bermasyarakat dalam konsep Al-Madinah Al-Fadillah, yaitu yang dipengaruhi dari tradisi pemikiran Plato dan Aristoteles yang mengaitkan politik dengan moralitas, ahlak, atau berikerti. Yaitu yang pertama, dengan mencinta-citakan akan mengatur dunia internasional dengan suatu lembaga yang bersifat universal dan untuk mencontohkan suatu negara utama atau Al-Madinah Al-Fadillah. Yang kedua, negara menurutnya adalah suatu negara ketuhanan yang bertujuan kebahagiaan bersama, material, dan spiritual di bawah pimpinan seorang presiden atau wakil-wakilnya yang bersifat kenabian, yang mana rakyatnya mendukung dengan sifat gotong royong, kolektif, dan kooperatif di dalam cara berfikirnya dan cara kerjanya. Beliau juga menambahkan bahwa setiap negara itu harus mempunyai ide atau ROU yang harus diperjuangkan terus menerus menuju tujuan utama yaitu kebahagiaan, happiness. Jadi konsep negara utama atau Al-Madinah Al-Fadillah menurut Al-Farobi ini menuju tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan. Selanjutnya karakteristik negara utama yaitu ditinjau dari beberapa dimensi. Yang pertama dari ideologi warga negara, akhlak, kemudian akhlak, dan ketiga dari keragamannya. Yang pertama, ideologi warga negara. Yang dimaksudkan di sini yaitu cita-cita utama atau negara sempurna. Diuraikan dalam bukunya yang berjudul ROU Ahli Madinah Al-Fadillah, yaitu untuk menjadi warga negara yang utama tersebut manusia harus mempunyai kemauan bulat yang mendorongnya untuk bertindak baik, di mana perbuatan itu mendorongnya untuk bertindak baik maupun tindakan itu sudah dilakukan dalam bentuk perbuatan. Lalu selanjutnya, dari segi ahlak. Mengenai ahlak utama ini, Al-Farobi membicarakan dalam bukunya terhadap karangan Aristoteles yang dinamakan Kitabu Ahlak, Aristotel Nikomensien Etik. Merupakan buku pertama dalam bahasa Arab mengenai ilmu ahlak. Dengan berlandaskan filsafat dan agama bahwa tujuan akhir dari ahlak adalah mencapai kebahagiaan total, kebahagiaan material, dan kebahagiaan spiritual. Ahlak dibagiannya menjadi dua bagian, yaitu ahlak mamudah adalah ahlak yang baik, dan ahlak mazmumah adalah ahlak yang jahat. Aristoteles pun menetapkan ukuran ahlak dengan lima dasarnya, yaitu yang pertama teologis atau agama, hedonis rasa senang, utilistis manfaat, vitalistis kekuasaan, naturalistis hukum alam, dan idealistis cita-cita yang tinggi. Selanjutnya dari segi keragaman, Al-Farobi menegaskan bangsa-bangsa memiliki kerabangan keragaman karena dua faktor alamiah, yaitu bentuk kejadian dan lingkungan alam, dan ditambah dengan faktor lain di luar faktor alamiah, yaitu bahasa. Dari faktor tersebut akan membentuk pola pikir hubungan sosial masyarakat tertentu, dan selanjutnya akan mempengaruhi hubungan sosial, watak, tradisi, yang mengakibatkan keragaman sistem sosial politik masyarakat tertentu. Yang kedua, yaitu klasifikasi masyarakat. Terdapat dua klasifikasi masyarakat menurut Al-Farobi, yaitu yang pertama masyarakat sempurna. Masyarakat sempurna ini dibagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama, masyarakat sempurna besar atau perseriakatan bangsa-bangsa, yaitu gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung, membantu, dan bekerjasama. Yang kedua, masyarakat sedang atau negara nasional. Masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menempati suatu teritorial atau negara. Yang ketiga, disebut dengan masyarakat kecil atau negara kota. Masyarakat sempurna yang menempati dalam suatu negara atau kota. Yang kedua, yang klasifikasi kedua adalah masyarakat tidak sempurna. Menurut Al-Farobi, masyarakat tidak sempurna adalah penghidupan sosial di tingkat desa, kampung, lorong, dan dalam keluarga. Disebut sebagai masyarakat tidak sempurna karena tidak cukup lengkap untuk suasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Lalu yang ketiga, mengenai klasifikasi negara. Di sini ada pembagian negara-kota menurut Al-Farobi. Al-Farobi berbicara tentang bangsa sebagai kumpulan dari sebuah kota dan kota dinilainya sebagai masyarakat kecil yang sempurna dengan berkolaborasi untuk memperoleh kebahagiaan untuk mencapai masyarakat yang utama. Yang pertama, disebut sebagai kota utama atau Al-Madinah Al-Fadilah. Di sini banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan anggota tubuh manusia. Menurutnya, bagian yang paling tinggi dalam tubuh manusia adalah kepala. Karena kepala atau otak yang di dalamnya terdapat otak, segala perbuatan manusia dikendalikan. Sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati. Jantung dilihat dari sisi pentingnya, menuduki peringkat pertama dan organ-organ lain berada pada peringkat keduanya. Lalu, Al-Farobi mengibarkan sebuah negara-kota bagaikan tubuh manusia yang sehat dan utuh, yang selalu bekerja sama untuk kesempurnaan hidup dan kesehatannya. Ada pun menurut Haruna Sutian berpendapat, pekerjaan yang paling penting dalam masyarakat adalah pekerjaan kepala-kepala masyarakat atau negara-kota. Tugas kepala negara bukan hanya mengatur negara, tapi mendidik manusia mempunyai ahlak yang baik. Negara diserahkan kepada mereka dan di antara mereka mesti ada yang mempunyai sifat filosof, adil, dan sebagainya. Berikut juga, menurut Al-Farobi, pemimpin negara utama itu harus dipegang oleh seseorang yang memiliki dua hal, yaitu yang pertama fitrah dan tabiat, yang kedua memiliki talenta dan kehendak yang baik. Selanjutnya, ada pun karakter atau kriteria seorang kepala negara utama yang harus dipenuhi sebagai kualitas luhur. Yang pertama, yaitu lengkap anggota badannya, yang kedua baik inteligensinya dan mudah dimengerti, yang ketiga muktu intelektualitasnya, yang keempat pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti, yang kelima pecinta pendidikan dan gemar mengajar, yang keenam tidak loba dalam hal makanan, minuman, maupun wanita, yang ketujuh mencintai kejujuran dan kebenaran, kedelapan berbudiluhur, yang kesembilan tidak mengutamakan keduniaan, sepuluh bersifat adil, sebelas optimisme dan besar hati, dan yang kedua belas kuat pendirian, penuh keberanian, antusiasme, dan tidak berjiwa kerdil. Andai kata tidak ada seorang pun yang memenuhi 12 karakter itu, kepala negara dapat dipikus secara presidensium. Menambahkan satu karakter, yaitu bercorak sufistik. Ialah pemimpin negara yang harus mampu naik pada dataran akal, atau sebagai akal aktif yang dari nyawa yu dan ilham dapat diambil. Berikutnya, yang kedua ada namanya negara bodoh atau Al-Madinah Al-Jahiliyah. Negara yang bodoh adalah negara yang rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan dan tidak terbayang pada mereka apa arti kebahagiaan itu. Mereka tidak mengenal kecuali kebaikan indrawi sebagaimana yang dinikmati oleh binatang. Di sini ada beberapa contoh dari negara bodoh. Yang pertama negara primitif, yaitu negara yang penduduknya hanya memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok hidup, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan jodoh, serta kerjasama untuk pengadaan keperluan tersebut. Yang kedua ada negara hedonis, yaitu negara yang penduduknya mementingkan penumpukan kekayaan dan kemudahan-kemudahan materi. Mereka menjadikan materi sebagai tujuan utamanya. Yang ketiga negara hina atau sakit, yaitu negara yang penduduknya hanya mementingkan kenikmatan makanan, minuman, seks, dan berbagai hiburan lainnya. Selanjutnya yaitu negara penghormatan, yaitu negara yang penduduknya hanya mementingkan kehormatan saja karena berorientasi pada gengsi atau kehormatan publik, yang dinamakan dengan negara ningrat atau demokrasi. Yang kelima ada negara tirani atau desponis, yaitu negara yang di dalamnya penahluk atau dominasi menjadi dambaan penduduknya. Mereka terus berusaha mengalahkan dan menjajah orang lain demi sebuah kekuasaan. Lalu yang keenam ada negara anarkis atau demokratis, yaitu negara yang setiap penduduknya ingin merdeka, melakukan keinginannya masing-masing karena kebebasan individual menjadi tujuan utama, meskipun berujung pada pelanggaran hukum dan anarkis. Lalu yang ketiga ada pun yang disebut dengan negara rusak atau al-madinah al-fasiqoh, yaitu negara yang rakyatnya tahu apa kebahagiaan itu sama halnya dengan rakyat yang di negara utama, tetapi mereka berperilaku dan hidup seperti rakyat di negara yang bodoh. Dengan kata lain mereka tahu tentang hal-hal yang baik, tetapi yang mereka lakukan adalah perbuatan yang hina. Yang keempat ada yang disebut dengan negara yang merosot atau al-madinah al-mubadilah, negara yang pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatan penduduknya pada mulanya sama dengan pandangan dan perbuatan masyarakat negara utama. Kemudian beralih dan pandangan itu, dari pandangan itu karena kemasukan pandangan lain, sehingga terjermungus ke dalam pandangan yang tidak terpuji. Lalu yang kelima ada negara sesat atau al-madinah ad-dalalah, negara yang diliputi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan. Rakyatnya tidak percaya akan adanya Tuhan dan sebaliknya. Kepala negara menipu rakyatnya dengan pengakuan bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan dan bahwa rakyat harus ikut apa yang dikatakan dan dilakukannya sebagaimana mereka harus mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seorang nabi. Lalu yang keenam, rumput-rumput liar atau nawabit. Di sini yang dimaksudkan dengan rumput-rumput liar itu ialah orang-orang atau unsur-unsur yang rendah budi pekertinya. Manusia berwatak liar dan tanpa budaya yang dapat mengganggu keselesaian kehidupan masyarakat di negara yang utama pun. Diumpamakan masyarakat rumput liar ini bagaikan komunitas kejahatan yang diliputi kezoliman, pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Mereka hidup dengan menghisap darah orang lain atau satu sama lainnya. Lalu yang terakhir, bagaimana relevansi konsep Al-Farobi terhadap kehidupan bernegara di Indonesia. Ditinggal secara sistematis, agama Islam mengajarkan tentang masalah-masalah kenegaraan. Antara lain yang pertama, prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal yang ma'ruf, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, serta perjanjian antar negara. Kedua, adanya pelaksanaan hukum-hukum Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana. Lalu yang ketiga adalah adanya istilah Darul Islam atau Darul Islam dan Darul Harab dari kalangan fukoha, yang sesungguhnya dia merupakan inti dari daulah Islamnya. Lalu yang keempat, sejarah Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang kepala negara yang bisa kita jadikan contoh ketika beliau berada di Madinah. Lalu perlu adanya rekonstruksi paradigma atau pola pikir. Adanya sekelompok tertentu yang menafsirkan agama secara tekstual dan berusaha meneror kelompok masyarakat lainnya. Di sini, politik itu harus diisi oleh para moralis, sehingga negara Indonesia memiliki jati diri sebagai negara yang besar yang dapat menjaga rakyatnya menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Nah, untuk itu akan menghasilkan atau mengharapkan negara yang baik berdatun to jibah dan rakyatnya saling bekerjasama dengan para pemimpinnya. Begitu, Ustaz. Nanti memang arahnya ke situ ya, semuanya, arah sistematika pembahasannya seperti itu. Poin-poinnya, ya. Tapi memang ini tadi ada yang cukup mendasar ya. Perusahaan dari kekurangannya. Apa itu? Rizia Molidiyah. Substansinya sudah betul. Sistematika pembahasannya sudah betul. Tapi ada yang kurang. Apa ini? Kira-kira. Menurut Tantu sendiri. Apa ya, Ustaz? Justru ya, karya-karyanya Al-Farabi itu yang belum entum ini kan. Iya. Iya kan. Entum malah justru banyak membahas tentang, siapa itu? Jurnal itu kan. Itu kan dari jurnal kan. Ringkasan dari jurnal itu. Amsad. Iya kan. Itu yang betul itu malah bertitik tolak dari buku-bukunya. Malah saya tunggu-tunggu bukunya enggak muncul itu tadi. Betul enggak? Bukunya Al-Farabi itu enggak muncul itu. Apa saja. Itu yang kita butuhkan. Karena Antum kan istilahnya menyampaikan pokok-pokok pikirannya itu dari dari politiknya dulu jurnalnya. Siapa itu? Penulisnya? Penulis jurnal itu siapa? Abdullah Said, Ustaz. Nah itu. Itu kan Antum menyampaikan tentang ini kan Abdullah Said-nya itu. Yang Antum menyampaikan itu pikiran-pikiran atau hasil hasil pencermatan, hasil kajian Abdullah Said terhadap Al-Farabi. Padahal yang diharapkan Antum apa? Membahas pemikirannya Al-Farabi. Ini ditempatkan sebagai sekunder. Makanya yang pokok itu adalah buku-bukunya Al-Farabi tadi. Seperti yang dilakukan teman-teman tadi bagaimana untuk mendapatkan sumbernya, buku aslinya apa. Kayak tadi yang dilakukan oleh Khayla ya tentang Ibn Rushdie itu ada banyak kitab-kitab. Ada sekian kitab itu yang baik umum secara khusus tentang siasah itu. Itu bagus. Tapi sebagai upaya ini saya kira juga bagus ya. Saya kira luar biasa. Hanya tadi ya. Tolong ini dicoba digeser ya. Fokus kajiannya Antum bukan di apa catatan-catatan Abdullah Said. Ini hanya membantu saja. Enggak apa-apa. Ini dipakai. Untuk memahami pikiran-pikirannya Al-Farabi tentang pesawat politik itu. Tapi justru yang utama adalah Antum membahas pokok-pokok pikiran Al-Farabi itu dari kitab-kitab aslinya beliau. Paham ya? Tapi nanti caranya bagaimana sistematikanya. Ya sebagaimana Abdullah Said tadi membahas Al-Farabi. Tapi bahan-bahannya itu langsung dari catatan-catatan beliau Al-Farabi tentang pesawat politik. dan saya kira itu berlaku untuk semuanya. Itu di sini. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.